Nah sana itu sudah monas poros dulur, silahkan dilihat itu monasnya Oh, rumahnya Pak Presiden di sana, belakang sana, nanti kita muterin monas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar poros dulurku semuanya Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Ada pun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Oke, jadi kita sekarang berada di Jalan Hayam Wuruk Nah ini kita sudah berada di tengah-tengah kota Jakarta Tengah-tengah kota Jakarta yang akan kita kelilingi, kita eksplor di siang hari ini Sebelum kita mulai menuju ke Karawang lagi nih poros dulur Oke, jadi nanti kita rutenya adalah mengilingi monas Habis itu melewati depan rumah Pak Presiden Jokowi Dodo Rumah kepresidenan Habis itu nanti kita menuju ke Pulau Maas Oke, sekarang kita berada di Lampu Merah Hayam Wuruk Jadi kita tunggu aja sambil eksplor daerah-daerah di Hayam Wuruk ini Oke, jadi saat ini di Jakarta itu terpantau rame lancar ya Jadi rame lancar aja Tidak macet banget, saya belum mendapatkan kemacetan yang berarti di Jakarta Apakah karena hari libur atau karena memang Jakarta sudah berubah Dari yang biasanya macet ke rame lancar Nah ini, wow Itu ada baswe, poros dulur Ini adalah Lampu Merah yang menghubungkan Kalau ke kanan itu kalau nggak salah ke Tanah Abang Habis itu kalau ke kiri itu kalau nggak salah ke Masjid Istiqlal Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Berarti kalau nggak salah benar Kalau nggak benar ya salah berarti Apa sih? Nah, kita nanti akan mengelilingi Monas Tadi kita sudah di video sebelumnya Di yang video ini Itu sudah mengelilingi Kota Tua Jadi sudah mengelilingi Kota Tua Tapi karena sepertinya belum dibuka Jadi kita memang hanya mengelilinginya saja Oke, poros dulur Ini mesin dibuka Lampu Merahnya mesin ganti lampu Ijo Jadi kita teruskan Nah, di sebelah kiri kita Ini itu sudah mulai rumah-rumah para pejabat ya Poros dulur Jadi kalau nggak salah ini sudah mulai Ya ini sekretaris negara Kantor sekretaris negara ini Sebelah kiri kita Jadi kita harus hati-hati Harus tidak membahayakan diri sendiri Maupun membahayakan negara Gitu Oke ya Nah, di depan situ Itu sudah monas poros dulur Nah, karena lampu merahnya sudah hijau Kita agak kenceng dikit Nah, sana itu sudah monas poros dulur Silahkan dilihat itu monasnya Oh Nah, rumahnya Pak Presiden di sana Belakang sana Nanti kita muterin monas ini Oke Kita Depan sana itu sudah monas Nggak tahu nih Monas sudah boleh dikunjungin atau belum Oke Sekarang kita sudah Akan menuju Memutari monas Menuju ke patung Ini Arjuna Wiwaha Kalau nggak salah ya Nama patungnya itu Arjuna Wiwaha Nah, di depan sana itu nanti ada patung Arjuna Naik Naik kuda gitu loh Poros dulur Nah, ini Untuk yang Belum pernah ke Jakarta Kita Wisata Apa ya ini ya Virtual dulu aja nih ya Poros dulur Jadi inilah Daerah Jakarta Poros dulur Kalau kayak gini nih Belum dibilang macet ya Poros dulur Ini tuh masih rame lancar gitu Nah, itu tuh patungnya Patung Arjuna Wiwaha Itu jadi patung Arjuna Naik kuda Ini biasanya ada Itunya sih Air mancurnya Tapi kok nggak ada ini Nah, ini kita belok ke kiri Nah, kalau ke sana Itu ke arah bundaran Hotel Indonesia Poros dulur Nah, mungkin nanti kita akan Cek lah ya Kalau misalkan Baterainya masih Nanti kita Setelah muterin Dari rumah Pak Presiden Itu nanti kita ke sana lagi Gitu Nah, ini sepertinya Memang Monas Belum bisa dikunjungin Poros dulur Sepertinya masih ditutup Itu terlihat juga Kayaknya Belum ada yang masuk Tapi, oh udah Udah ada Poros dulur Sudah Nanti kalau mau Masuk ke Monas Ya, nanti kita masuk Sudah ada Itu parkirnya Tapi di dalam Monasnya Masih sepi Poros dulur Ini masih di luar-luar Monas aja ini Yang pada foto-foto Parkir ini Kalau di dalam Monasnya Itu kayaknya Belum ada orang Gitu Ini tanggal 13 Juni 2021 Ya, Poros dulur Jadi Monas Di dalamnya Itu masih sepi Gak ada Orang yang masuk Di dalam Tapi kalau di Area-area Monas Itu sudah mulai Adalah Gitu Nah, ini Kalau gak salah Depan sana itu Tadi kantor Gubernur Di kantornya Pak Anies Baswedan Depan sana tadi Ini ada Bendera Amerika Mungkin Dubes Amerika Di situ tuh Nah Di depan sini Ini juga Pintu masuk Monas juga Tuh Monasnya Yang kita Kalau Bisa parkir Di Mana Stasiun Gambir Nah, ini memang Kayaknya belum dibuka Poros dulur Itu motor-motornya Petugas Stasiun Gambir Kita nanti lewat Depan Stasiun Gambir Jadi Stasiun Gambir Itu Berada Tepat Di sampingnya Monas Poros dulur Jadi kalau kalian Merantau Ke Jakarta Terus Turunnya Di Stasiun Gambir Itu bisa Sambil Lihat-lihat Monas dulu Gitu Nah, disini pun juga Langsung ada Taksi Ataupun Kalau kita Apa Order Ojek online Pun bisa Disini Poros dulur Nah, ini Warna merah Ini Bisa dipakai Buat Busway Ataupun Juga motor Nah, kalau Masjid Istiqlal Ini ke Kanan Tapi karena Kita Pengen Untuk Ke Depan Rumahnya Pak Presiden Jadi ini Kita belok Ke kiri Itu Muterin Monas lagi Muterin Monas lagi Iya Monas Belum Dibuka Poros dulur Monas Belum Dibuka Nah, ini Masih Orang-orang Ini pada Di luar Monas Pada Di luar Monas Mereka Masih Foto-fotonya Di luar Monas Aja Gitu Jadi Monas Sampai Hari ini Belum Dibuka Nah, ini Adalah Kearifan Lokal Yang ada Di Indonesia Dan Di sebelah Kanan Itu adalah Sudah Rentetan Rumah-rumah Para pejabat Ini Apa ya Kayaknya Dari simbolnya Itu TNI Habis itu Kementerian Dalam Negeri Ini kantornya Selanjutnya Di sebelahnya Pokoknya Ini sudah Kantor-kantornya Pejabat lah Kantor-kantornya Bapak Bapak Pemegang Ini Apa Pemerintahan Nah, ini Mahkamah Agung Di sini Sebelah kanan Dan Dan juga Itu Sebelah Kanan kita itu Itu adalah Rumah Atau Istana Negara Tuh Dijaga Sama Pak Tentara Poro Sedulur Tuh Wah Istana Negara Nah, ini kita Belok ke kiri Jadi, kalau Istana Negara itu Tidak boleh macam-macam Ya, Poro Sedulur Jadi, kita harus hati-hati Kalau berada Di area Istana Negara Itu harus sopan Oke, kita coba Masuk di sini Sedikit aja Kita Closing ya Poro Sedulur Jadi Inilah Monas Monumen Nasional Wah Itu Jadi Kita Tidak bisa masuk Karena memang Belum Ada yang masuk juga Itu yang Di dalam itu adalah Para petugas Jadi Kita taati aja Peraturan yang ada Mereka pun juga Hanya foto-foto aja Di depannya Jadi, seperti inilah Kondisi saat ini Monas Yang sangat Tertata rapi Sekali saat ini Sangat Ditunggu-tunggu Untuk dibuka lagi Ini Pak Gubernur Untuk bisa Berkunjung Ke Monas Oke, mungkin Itu saja Yang dari saya Terus Jangan lupa Selalu Patuhi protokol Kesehatan Dimanapun Kalian berada Dan Jangan sampai Terpapar Covid-19 Karena kita Sudah capek Sudah capek Menunggu Hampir Dua tahun lebih Oke, mungkin Itu saja Dari Monas Dan semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk poros Delurku Semuanya Dimanapun Kalian berada Semoga Bisa Menambah Informasi Bahwa Sampai hari ini Monas Masih Belum Dibuka Masih Kosong Itu hanya Di depan-depan Pintu saja Oke, mungkin Itu saja Dari saya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Dan Terakhir Salam para pencari modal Salam para pencari ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ketemu Di video Berikutnya Terima kasih Sudah menonton Dadah Ini Tidak kemenas Tapi Pulang Dih Hehehe 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 Hehehe